DPO Bobol Rumah Polisi yang ditangkep anggota Jatat Transpolda Sumsel ternyata residifis kasus penujahan terhadap anggota polisi pada tahun 2019. Pelaku yang baru metu 2 bulan malah melaku kekejahatan lagi. Sesudim ketangkep serta dihadiahi timah panas oleh tim sunyi senyap unit 3 Jatat Transpolda Sumsel karena berusaha melawan pas ditangkep, tersangkau atas nama Aroni diperiksa secara intensif oleh penyedik. Hasilnya ternyata tersangkau merupakan residifis kasus penujahan terhadap anggota polisi di macan lindungan pada tahun 2019 yang nangkep tersangkau pas itu yola anggota unit 4 Jatat Transpolda Sumsel. Jadi benar bahwa kami unit 3 Subdit 3 Jatat Transpolda Sumsel telah melakukan penangkapan terhadap komplotan DPO kasus Bobol Rumah yang korbannya anggota Polri. Jadi misalnya pernah ditangani oleh unit 4 Subdit 3 Jatat Transpolda Sumsel. Maini polisi lagi melakukan kepengembangan untuk menangkep kedua tersangkau lagi yang melok membobol rumah anggota Polri di Jalan Alam Sah Ratu Prawiran Negara, Lorong Bukit Baru, Kecamatan Lir Barat 1, Pelembang. Mulyadi, PAL TV PAL TV PAL TV PAL TV